Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejarah Mall Mall adalah jenis dari pusat perbelanjaan yang secara arsitektur berupa bangunan tertutup dengan suhu yang diatur dan memiliki jalur untuk berjalan-jalan yang teratur sehingga berada di antara antar toko-toko kecil yang saling berhadapan dan pusat perbelanjaan yang terdiri dari kompleks pertokoan di mana terjadi kegiatan jual beli maupun pertukaran barang dan jasa serta sebagai tempat berkumpul dan berrekreasi Mall punya beragam versi sejarah kelahiran Sebagian kalangan memandang bahwa mall mulai dilahir setelah terjadi revolusi industri di Eropa pada awal abad ke-19 Situs homepage.match.com menyebutkan bahwa cikal bakal mall mulai terlihat tahun 1891 saat Edward Boughton membangun Roland Park di dekat Baltimore Taman ini menyediakan blok komersial untuk para pemilik toko kemudian pada tahun 1908 blok serupa dibangun di Los Angeles bahwa mall mulai muncul tahun 1785 Tiga jenis pusat perbelanjaan Yang pertama pusat perbelanjaan lokal Naik Boughton Center Pusat perbelanjaan kelas ini memiliki jangkauan pelayanan yang meliputi 5000-4000 penduduk Skala lingkungan Luas bangunan berkisar antara 2787 sampai dengan 9290 meter persegi Unit penjualan terbesar pada pusat perdagangan golongan ini adalah supermarket Yang kedua pusat perbelanjaan distrik Community Center Pusat perbelanjaan kelas ini mempunyai jangkauan pelayanan 40.000 sampai dengan 150.000 penduduk skala wilayah Dengan luas bangunan berkisar antara 9290 sampai dengan 27.870 meter persegi Unit-unit penjualannya terdiri atas junior department store, supermarket, dan toko-toko Yang ketiga pusat perbelanjaan regional Main Center Pusat perbelanjaan kelas ini mempunyai jangkauan pelayanan seluas daerah dengan 150.000 sampai dengan 400.000 penduduk Dengan luas bangunan 27.870 sampai dengan 92.990 meter persegi Pusat perbelanjaan golongan ini terdiri dari 1 sampai dengan 4 departemen store Dan 50 sampai dengan 100 toko retail Yang tersusun mengitari pendestrian dan dikelilingi oleh area parkir Dampak positif dan negatif pada mall Dampak positif Yang pertama, mall memberikan peningkatan pendapatan negara dalam bentuk pajak Karena adanya aktivitas ekonomi di situ Yang kedua, setiap pendirian mall berarti penyerapan tenaga kerja baru Yang ketiga, mall adalah sebuah lambang pengakuan Pengakuan dari pihak-pihak, terutama tenang Terlebih jika tenang berasal dari luar negeri Bahwa iklim investasi di Indonesia baik Dampak negatifnya Banyaknya mall akan juga melahirkan jurang perbedaan yang tinggi antara si kaya dan si miskin Selain itu, dampak lain pembangunan mall adalah Warga akan semakin sulit mendapatkan ruang terbuka Seperti daerah resapan air atau taman Sehingga pada gilirannya akan menyebabkan banjir Dampak negatif dari pertumbuhan mall adalah Tersingkirnya satu persatu pasar tradisional Yang pada gilirannya mematikan aktivitas pedagang tradisional pribumi Ubiquitous Computing adalah metode untuk meningkatkan penggunaan komputer Dengan membuat banyak komputer tersedia di seluruh lingkungan fisik Tetapi membuat mereka secara efektif terlihat oleh pengguna Augment Reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi Atau tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata Tiga dimensi lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata Perubahan oleh spentan penuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!